Intro Pentingnya penerapan protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini bukan hanya bagi masyarakat tetapi bagi anak-anak sekolah seperti yang diterapkan oleh SMA Franciscus Penderlampung kepada murid-murid yang akan memulai pembelajaran tatap muka Berbagai persiapan dilakukan oleh pihak sekolah guna menerapkan seluruh protokol kesehatan dengan ketat Sebelum berangkat sekolah diharapkan untuk sarapan pagi terlebih dahulu dan membawa bekal Selain itu, kalian wajib memakai masker membawa masker cadangan tisu basah atau kering dan hand sanitizer Upayakan pergi ke sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi atau diantar oleh keluarga satu rumah Setelah tiba di sekolah kalian akan melakukan pengecekan suhu tubuh Suhu tubuh kalian harus di bawah 37 derajat celsius Sebelum memasuki area kelas Kalian wajib mencuci tangan terlebih dahulu dan mengeringkan tangan dengan tisu atau lap yang di bawah dari rumah Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan belajar mengajar wajib menggunakan masker dan menjaga jarak Memberi sapa dan salam Kepada siapapun tanpa bersentuhan Setelah berada di dalam kelas Kalian langsung menuju tempat duduk masing-masing dan selama kegiatan belajar mengajar jendela dan pintu kelas dibuka Selama proses pembelajaran berlangsung tidak ada kontak langsung dengan pendidik dan tidak ada saling pinjam alat tulis Jarak tempat duduk pun diatur dan pengurangan jam belajar bagi para peserta didik Setelah kegiatan belajar mengajar berakhir Kalian bisa meninggalkan ruangan kelas dengan tertib dan pastikan sudah ada yang menjemput Sekolah juga melakukan kegiatan desinfeksi ke kelas Setelah selesai kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara berkala agar kita semua tetap terbebas dari virus corona Untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran tetap muka siswa harus mendapatkan persetujuan dari orang tua yang dibuktikan dengan surat tertulis Terima kasih telah menonton!